Baik yang ketiga Assalamualaikum Bu ya Bagaimana caranya memberi nasihat kepada suami Supaya tidak marah kalau disuruh sholat ke masjid Baik, Masya Allah Kini loh ya, hai para istri Anda harus membedakan Eh para suami dulu kan ya Suami yang dianggap sana Suami Kalau diajak kebaikan lah Harus patuh lah Diajak kebaikan kepada Allah Paling tidak gini loh kaidahnya Siapapun yang mengajak anda kepada kebaikan itu Kalaupun anda belum bisa melakukan Sambut dengan kalimat yang baik Terima kasih Kalau ada orang yang ajak anda sholat Ayo ke masjid yuk Masya Allah, terima kasih diingatkan Kalimat itu penting Istri Istri yang bangunin untuk sholat di masjid Maaf ya sayang Makasih sayang Perhatian sama saya Tapi abang belum bisa Mungkin karena sakit Karena apa Tapi ucapkan kalimat terima kasih dulu Kalau anda diajak kepada kebaikan Kenapa? Kalau anda buru marah Khawatir anda Menolak kebaikan Dan kebaikan akan dijauhkan oleh Allah Selama-lamanya Ucapkan terima kasih dulu Makasih Makasih yang diingetin Satu Kemudian wahai istri yang sholat Anda harus bisa membedakan Mana yang wajib Dan mana yang sun Sunnah Kalau babnya sunnah itu juga ada caranya Jangan ke sunnah keras-keras Yang wajib pun juga ada caranya lembut Anda itu jadi wanita itu jangan modelnya Tok kayak Masya Allah Tapi gak punya seni cinta Seni bercinta itu penting Kalau bangunin suami ya jangan Buang bang bang Coba digigit kupingnya Ya ada seninya lah banguninnya Bangunnya sholat 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 Sobo 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 Ini kayak tukang ronda Ada seni bu yang solehah Seni gigit kupingnya Atau Masya Allah Pokoknya ada seni-seninya Jadi dia tersanjung begitu Begitukan ibu kalau bangunin suami Enggak Kasian bener nih orang Jadi ada seni dia cinta itu Seni membangunkan sholat Bahkan nabi kan pernah dalam kisah Nabi itu kalau malam itu Kalau yang membangunkan isinya Dipercikkan air Ada orang mau ngamalkan sunnah langsung Suaminya percikkan air Waduh ditendang nanti Membuat kesepakatan dulu Bang Yuk kita berlomba Apa yang Malam kita harus tahajud Oke Oh iya harus Sampai yang dulu Dia yang berhak Memercikkan air di mukanya Nah oke Siap setuju Tapi setapa katanya Jangan salaman Ciuman dong Kalau suami istri Oke Oke gitu lah Baru bangun Berlomba Siapa yang duluan Tercik Lumayan Enak Seni cinta Om bangun di sholat Kok kayak ngajak Kemana Sholat 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 Ini orang-orang ini Laki-laki sholat di masjid Gini nih Padahal sholat di masjid Adalah Ada berbedaan diantara ulama Khusususnya Matab kita imam syafi'i Menghimbau dengan keindahan Ya Kemudian bertanya Bagaimana suami Selagi masih sholat Alhamdulillah Yang repot punya suami Tidak Sholat Ditingkatkan Nanti sholatnya di rumah Alhamdulillah Pelan-pelan Pelan-pelan Sampai Masya Allah Suaminya jadi rajin Berarti hebat Istri yang berhasil Tolong ya Ngajak kebaikan Harus dengan keindahan Kelembutan Kasih sayang Cinta Bukan dengan merendahkan Bukan dengan merendahkan Bukan dengan merendahkan Bukan dengan merendahkan Nggak pernah sholat Neraka Yang indah ya Diamalin ilmu Denger nanti Nanti suaminya Bersi telpon Alhamdulillah Gara-gara pengajian Setiap malam Saya digigit Kopeng saya Sama istri saya Saya dapat hadiah Langsung nanti Kasih hadiah Kalau dapat kopeng Kasih hadiah saya